Nila! Nila! Ma, Cahya, ada apa kalian kesini? Kenapa? Kamu gak suka mama kesini. Mas, siang ini aku ada beli daging sapi. Kalian makan disini ya. Tidak usah. Mama hari ini datang kesini untuk minta uang sama kamu. Ma, bukannya beberapa hari lalu aku sudah memberikan mama uang 10 juta. Secepat itu abis, Ma. Uang 10 juta mana cukup? Apalagi aku baru aja punya pacar. Jadi pengeluaranku cukup besar. Bukannya itu sangat wajar? Iya, benar. Cahya ini kan adik kandungmu. Beri dia uang 40 juta biar dia bisa pakai dulu. 40 juta? Ma, mama kan tahu semenjak aku nikah sama King, aku udah gak bekerja lagi, Ma. Ma, setiap hari aku hanya mengurus rumah dan mengurus anak. Aku sama sekali tidak punya pendapatan, Ma. Dari mana aku mendapatkan uang 40 juta? Kan masih ada kakak ipar. King itu setiap hari menghasilkan banyak uang. Kamu tinggal minta aja sama dia. Mana mungkin dia tidak memberimu? Ma, masalahnya sekarang itu lagi bener-bener gak ada uang. Bang, bagaimana kalau begini aja, Ma? Aku akan membicarakannya dengan King beberapa hari lagi. Nanti kalau sudah King setuju, aku akan langsung membawakan uangnya. Oke? Gak bisa! Hari ini kamu harus menyediakan uangnya. Kamu tidak ada uang, ya? Mama telpon King. Gak perlu telepon lagi, Ma. Ma, aku tahu. Mama selalu khawatir tentang pernikahan Cahya. Tapi apakah Nila juga gak khawatir? Bukankah ini demi Cahya, Ma? Agar cepat berkeluarga. Dia adalah kakak. Memang sudah seharusnya. Kakakan, hari ini kamu mau memberikan uangnya atau tidak? Ma, ini uangnya. Aku berikan. Kakak Ipah, aku sudah tahu. Kamu pasti akan membantuku. Cahya, kamu harus ingat ya. Aku membantu kamu ini karena kakakmu. Selain itu, Ma. Kalau ke depannya mama kekurangan uang, mama langsung aja bilang ke maafku. Aku pasti akan memberikan mama uang. Karena itu memang seharusnya kami lakukan sebagai anak, Ma. Sudah-sudah, urusan nanti. Nanti aja kita bicarakan lagi. Ayo, nak, kita pulang. Ma, apa mama tahu? Kapan aku paling bersimpati kepada Nila? Yaitu ketika Nila tidur dan mengigau, Ma. Nila berkata, aku punya seorang adik dan aku sangat menyayanginya. Tapi sepertinya, Mama hanya menyayangi adikku. Mama tidak menyayangi aku. Mama pilih kasih. Aku... Ma. Mereka berdua adalah anak kandung Mama. Mama tidak boleh pilih kasih. Ada perilaku Mama yang tiba-tiba membuat hati kami kecewa. Mama harus adil terhadap anak-anak Mama. Mama ada banyak orang tua yang merasakan akibat dari pilih kasih mereka. Yaitu, tercitanya jarak diantara mereka. Lalu terjadi konflik diantara mereka. Membuat anak-anak jadi berkonflik. Dan mereka tidak bisa mengungkapkan penderitaan mereka. Aku... Banyak konflik diantara saudara yang disebabkan orang tua yang tidak memperlakukan adil mereka. Jangan sampai sikap pilih kasih Mama membuat hati anak yang berbakti pada Mama itu kecewa. Itu kecewa. Itu kecewa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.